Polres Jilacap menggelar silaturahmi kebangsaan, melibatkan tim sukses kedua pasangan calon presiden, parai politik, dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif pasca pemungutan suara 17 April lalu. Untuk memperingati kembali persatuan dan kesatuan setelah pemilihan umum 17 April lalu, Polres Jilacap menggelar silaturahmi kebangsaan di Pelopo Wijaya Kusuma, dengan melibatkan tim sukses kedua pasangan calon presiden dan seluruh partai politik peserta pemilu, Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Peserta silaturahmi kebangsaan juga mendeklarasikan komitmen bersama untuk menunggu hasil keputusan resmi dari KPU atas hasil pemungutan suara pilpres maupun pilai 17 April lalu, serta berkomitmen untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Menurut Kapolres Jilacap AKBP Joko Julianto, dengan adanya komitmen bersama ini diharapkan tidak ada lagi masalah antar pendukung pasangan calon presiden yang berakibat perpecahan di tengah masyarakat. Serta diharapkan masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita bohong demi percipannya keamanan dan perpertiban. Silaturahmi kebangsaan bertujuan adalah untuk bersama-sama memberikan kepada masyarakat setelah tanggal 17 kemarin kita sama-sama menyaksikan masyarakat pencoblosan dan melakukan pemilihan baik itu presiden dan wakil presiden serta pilek. Setelah ini kita sama-sama untuk menciptakan perdamaian, memberikan kesejukan di masyarakat, tujuannya dia silaturahmi tetap berjaga. Kita menciptakan khususnya Kabupaten Jilacap ini kabupaten yang aman, damai. Kita bersama-sama masyarakat tidak ada lagi yang bermasalah, tidak ada lagi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang memprovokasi dan sebagainya. Ini akan kita langsung sosialisikan ke masyarakat dan kita akan menghibur ke masyarakat untuk sama-sama tenang, sama-sama menunggu hasil resmi dari KPUD. Baik itu serap pusat dan kita akan bersama-sama menjaga harkam penikmas. Kami, TNI Poli, bersama dengan pemerintah daerah dan semua stake order yang ada bersama masyarakat berkomitmen untuk menjaga situasi sampai dengan selesai. Kemudian, Kabupaten Jilacap Game, pemilu Jilacap adalah sudah dewasa bahwa masyarakat Jilacap. Saya sebagai Bupati, saya harus bersyukur, nadar. Besok kalau di Jilacap aman, damai, dan sudah dewasa dalam demokrasi, saya mau potong gundul. Nah, inilah saya sudah potong gundul. Itu adalah bentuk kecintaan kepada Jilacap, loyalitas bahwa kita sudah melewati 17 April dengan tenang, damai, aman, dan sejuk tentunya. Terima kasih.